Halo semua, di video ini saya ingin ngobrolin tentang bakat ya Apakah menjadi web developer itu butuh bakat atau tidak? Dan jawabannya butuh ya, tapi kita harus lihat dulu Apa sih itu bakat ya, temennya Kalau menurut saya, bakat itu ada Jadi ada juga yang beranggapan bahwa bakat itu sesuatu yang tidak real Jadi bakat itu hanyalah sesuatu yang diasah terus-menerus Sehingga menjadi sebuah skill yang bisa dilihat orang Jadi misalnya kita ingin belajar musik Kalau asalkan kita bekerja dengan keras Itu pasti bisa jadi ahli di bidang itu Jadi kita bisa dibilang berbakat Tapi menurut saya enggak seperti itu ya Ada memang, kita kan enggak dilahirkan sama ya menurut saya Menurut saya bakat itu dilahirkan ya Bukan dibangun Jadi semua orang punya kemampuan untuk belajar sesuatu Tapi ketika kita berbakat pada suatu bidang Kita bisa mempelajari bidang tersebut dengan lebih cepat daripada orang lain yang tidak punya bakat Pada intinya sih menurut saya seperti itu Apakah orang yang tidak berbakat bisa mengalahkan orang yang berbakat? Jawabannya bisa Misalnya kita ada dua orang ya Yang pertama itu berbakat main musik Yang kedua berbakat, tidak berbakat Yang tidak berbakat itu bekerja setiap hari Belajar setiap hari untuk mengasah kemampuannya menjadi lebih baik Dan akhirnya dia jadi sangat ahli di bidang main musik Dan dia bisa melakukan banyak hal di bidang itu Sedangkan yang berbakat Dia walaupun dia bisa main musik dengan sangat mudah Atau belajar main musik dengan sangat mudah Tapi dia tidak punya passion ke arah musik Mungkin dia sukanya masak misalnya Dia suka masak Jadi dia tidak pernah main musik Dia tahu nada dan lain sebagainya Dia bisa main musik secara basic Tapi tentunya dia tidak akan bisa lebih baik daripada Yang tidak berbakat yang bekerja dengan kelas tadi Tapi jika dua-duanya antara orang yang tidak berbakat dan yang berbakat itu Melakukan effort yang sama Atau melakukan Belajar dengan waktu yang sama Tentunya hasilnya menurut saya sih akan berbeda ya Yang berbakat pasti akan jauh lebih unggul Jadi Kalau ditanya Effort atau bakat yang lebih penting Effort jelas Bakat itu cuma Kayak Mesinnya lebih gede aja Kalau nyampainya ke suatu tempat itu Beda-beda ya tiap orang Bisa dibilang Kalau misalnya Kita di jalan tol dari titik A ke titik B Kalau orang yang berbakat itu mesinnya sudah pasti bisa dibilang 5000 cc gitu ya Jadi kalau mereka mau ngebut itu bisa nyampe dalam waktu Sangat cepat gitu ya Bisa mencapai sesuatu yang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat cepat Tapi untuk orang yang kayak saya dengan mesin yang biasa-biasa saja Apakah tetap bisa mencapai ke titik B Menurut saya tetap bisa Walaupun Kita harus pintar-pintar ngantor waktunya kita ya Jadi kita harus benar-benar Menyisikan waktu untuk belajar lagi Untuk mengasah kemampuannya kita dengan baik Karena kita juga tahu bahwa mesin kita itu terbatas Ya mungkin mesinnya cuma 1000 cc Jadi harus pelan-pelan Nggak bisa terlalu dikas nanti overheating gitu ya Jadi ya memang harus Tapi harus terus jalan terus Biar nggak ketinggalan terlalu jauh dari orang-orang yang punya mobil 5000 cc gitu ya Bakat apa sih yang dibutuhkan ketika kita jadi Pengen jadi seorang web developer Menurut saya bakat yang dibutuhkan itu bukan bakat ngetik Bukan bakat Nulis gitu ya Tapi yang paling penting itu adalah Satu ya Bakat untuk Memecahkan masalah Dan juga bakat untuk Membangun sesuatu Saya sendiri Saya sendiri merasa bahwa Saya ini tidak berbakat dalam hal web development Atau dalam hal engineering Saya semua suka aja Saya sudah lihat Sudah ketemu dengan banyak sekali orang Dan saya bisa menyimpulkan bahwa Saya itu dalam Bakat itu mungkin Cuma rata-rata aja Menurut saya ya Cuma rata-rata aja dibandingkan oleh orang lain Yang saya punya Saat ini Menurut saya Kelebihan saya Belajam terbak Karena saya sudah melakukan ini Sudah belasan tahun Jadi saya punya skill Di situ Tapi saya lihat berkali-kali ya Ada banyak sekali anak-anak muda Masih belasan tahun Umur 20-an tahun gitu ya Aduh buah awal Mereka bisa Membuat sesuatu yang Bisa ngoding sesuatu Yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya Saya sering bilang ya Kalau web developer itu bukan pekerjaan Untuk setiap orang Jadi Tidak butuh bakat Untuk menjadi seorang web developer yang bagus Tapi butuh Effort Atau butuh kemampuan Atau kesenangan Di bidang ini Saya sendiri Karena enjoy dan senang Jadi saya tetap berada di Di ini ya Di bisnis ini Di bidang ini Tapi Tidak harus punya bakat Menurut saya Tidak harus punya bakat Sama seperti Misalnya dokter Atau koki Atau Banyak sekali pekerjaan-pekerjaan lain Misalnya jadi pengacara Itu kan Pekerjaan-pekerjaan ini Yang bukan untuk setiap orang Tidak setiap orang Bisa jadi dokter Walaupun mereka mau Karena Untuk menjadi dokter Itu butuh effort yang Keras Jadi pengacara juga sama Jadi koki juga sama Jadi Kalau dibilang Tidak butuh bakat sama sekali Mungkin bohong Tapi Kalau Dari segi Web development sendiri Bakatnya itu yang dibutuhkan Bukan bakat yang Terlalu spesifik Menurut saya Jadi bakat yang dibutuhkan Itu cuma Problem solving skill Itu yang bakat yang utama Jadi asalkan kita punya bakat itu Dan semua orang saya yakin punya Itu sebenarnya bisa menjadi Web developer Caranya saya untuk melihat Apakah berbakat atau tidak Dalam bidang web developer Itu satu ya Kalau Ada yang kebanyakan Nanya Itu kemungkinan besar Kurang berbakat di web development Oke Tapi ini Semua hanya Opini ya Opini saya sendiri Jadi Mungkin Benar Mungkin salah Gitu ya Tapi ya Sekedar sharing aja Oke Terima kasih sudah menonton Dan Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati